oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan mereview hasil pembuatan instalasi derbunik yang sudah selesai saya rakit disini ini untuk spesifikasi menggunakan pipa 2.5 dim pakai input seperti ini kita tes kebocoran ini ini sudah dilim tapi dilim setengah di bagian bawah ini pompanya pakai 105 WP105 yang mana WP105 yang 3 meter ketinggiannya ini terlalu berlebihan sebenarnya inputnya pakai setengah dim dan outputnya itu pakai dua dim setengah seperti itu ini juga pembersihan sisa-sisa pemotongan atau selesabur pada PVC untuk jarak tanam sendiri 20 cm supaya bisa ditanami berbagai macam sayuran atapnya ini dari plastik UV kita pasang seperti ini untuk atapnya dan kita baut seperti itu lebih mudah untuk outputnya seperti itu kita tali dengan kawat dan kita kasih kerasi untuk pengikatnya ini perkabelannya kita taruh bawah nah untuk jarak antar pipa ini 20 cm sama-sama seperti itu nah untuk outputnya seperti kita kasih T T seperti itu dan untuk pipanya mengebiskan 12 batang 2 dim setengah yang pada instalasi ini ada 10 batang yang untuk lubangnya ini ada 200 lubang nah untuk sambungan atapnya seperti ini kekurangan dari sistem output seperti ini itu di bagian pas pojokan itu agak mengenang karena dia kurang kurang apa ya kurang kebawah untuk tandonya karena dibawahnya ini pumping jadi nggak bisa digali sehingga ya terpaksa ini di press kan seperti itu tadi dan pojok itu dia mengenang nggak bisa habis total untuk panjang kanan kirinya ini ada panjang 2 meter yang ketinggian yang atas ini kan miring yang satu yang tinggi itu 2 meter 25 cm kemudian yang pendek kemudian yang pendek yang bagian sana yang bawah itu itu 2 meter pas untuk tiangnya kalau atap 4 meter 50 cm kemudian kanan kiri sana itu 2 meter 50 cm 2 meter setengah ya dan ini memakai pipa 2 eh setengah dim untuk inputnya ini masih tersumbat dan untuk kanal C nya ini habis 7 launcher guys kanal C bajaringan 7 launcher untuk biayanya 3 juta sekian lah 3 juta itu 3 juta itu sudah termasuk kabel mikrovolts benih pokoknya siap tanam lah siap panen gitu ini nah yang bikin pojok ini agak mengenang karena dia kurang miring guys nah dia mengenang karena spek tandonnya itu tinggi sebenarnya kan rencananya tandonnya mau ditanam tapi ini malah disuruh naruh di sini jadi nggak bisa ditanam nah ini untuk pemasangan UV nya cukup dicepit pakai itu ini sudah lumayan kuat sih tapi agak apa ya kurang kurang bagus lah untuk cara seperti itu kebukusan pakai range yang seperti ini kemudian dibawa tapi susah itu pemasangannya agak susah guys nah seperti ini kondisi bawahnya itu range nya buat baut disitu untuk jenis bautnya itu juga macam-macam ada yang enak ada yang enggak yang enak itu biasanya yang karetnya warnanya putih ya nggak pasti tergantung mereknya juga nah ini nah ini kita melakukan pembersihan tandon karena masih sangat kotor sekali ini ini kondisi lagi gerimis guys ini ini baru selesai pasang plastik langsung gemis jadi cocok lah untuk mengetes usahakan untuk masam plastik itu di siang hari supaya dia bisa kencang pada saat dingin ini kondisi jadi sambungannya tersebut nah oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini saya akan tunjukkan hasil sayurannya ya nah ini dia hasil panenannya ini tanam sawi caizim sawi pakcoy selada kemudian kangkung ini semuanya kita tanam dan hasilnya cukup bagus guys semuanya tumbuh dengan normal dan ini dia hasil panennya nah ini kita sudah panen bersama oke mantap